Bapak Rituat S.P.D.I.M.A.N.P.D. 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 untuk gunung menggabrak kondisi itu pasti meninggalkan kita tidak mungkin menggambarkan kepada mereka bahwa gunung itu bisa pindah ketika berusaha datang tapi dengan menggunakan media, Insya Allah bisa ya seperti ini nah kan, kita bisa menggabrak itu kekuatan dari media makanya yang mengandalkan media itu nah ini adalah langkah pembuatannya langkah pembuatannya, siswa memberikan 2 lebar kertas jeruk ini yang saya buat siswa menyiapkan alasnya ini ini alasnya pun fix sedikit ya ini, kemudian dilipat ke belakang mohon maaf jadinya seperti ini jadinya seperti ini, ditaruhkan ini bukan sulap ya oh digabungi pak ini adalah namanya media pop-up yang saya buat ke dalam Innobe sekarang kemudian ketika kita buka dia akan menjadi pesan sebulan dia akan menancap namanya muncul tiba-tiba pesan muncul tiba-tiba nah, anak-anak disinilah ditempelkan semua laporannya oh dia, di lem oh dia sudah jadi berpakaian laporan dia lapor ditempelkan disini dan kemudian laporan ini saya lakukan dengan digitalisasi karena memancing mereka berpikir kreatif contoh kalau tidak kita menggunakan media misalnya ini minatang berkampil empat gemuk besar dan berkulit tebal khas negeri Mesir suka berhentang di sungai Nil rekrep nyatang apa? kudanil kudanil semuanya kudanil? enggak pak coba minatang berkampil empat gemuk besar dan berkulit tebal khas negeri Mesir itu ada di pak untah baik, coba kita lihat itu pak oooh kudanil itu lalu kudanil itu lalu kudanil karena ini berregat di sungai Nil bukan adalah ini ini maka kudanil tidak ada lagi ya maka orang bisa salah saya kudanil dipercayakan kali ini untuk menjadi dewan juri salah satu dewan juri gintek literasi gintingkan legional semata yang mana dalam hal menerupan nilai? nah penilaian tidak hanya dilakukan pada tes akhir pada saat mikro teaching tetapi mereka saat masuk juga ada tes awal kemudian pada saat sesi-sesi materi literasi juga selalu dites dan beserta penuh dengan ujian ujian karena banyak materi yang perlu dinilai sehingga nanti ke depan kita akan melahirkan instruksi dari regional yang berkualitas berkompetensi dan memiliki identifikasi tinggi tetap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semoga sukses ya buat semuanya terima kasih 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 kemudian ketika kita buka dia akan menjadi pesan sebulan dia akan menancap namanya muncul tiba-tiba pesan muncul tiba-tiba nah disinilah ditempelkan semua laporan dari berbagai laporan dia lapor ditempelkan disini kemudian laporan ini saya lakukan dengan digitalisasi sesuatu mempresentasikan kebelompok lain itu namanya karya muncul tiba-tiba ini dipresentasikan ke siswa lain nanti siswa lain memasukkan tanggapan yang bernampaknya ke dalam karya siswa yang presentasi selanjutnya saya akan digitalisasi dan saya publikasikan ke majalah bahkan sampai kita lihat ini betulnya kursi sifal membuat satu kursi sifal membuat satu ini contoh karya yang saya hasilkan mengapa saya menggunakan media ini dalam dunia canggih hari ini alasannya adalah agar siswa mudah memahami materi kemudian agar siswa supaya tidak salah tafsir menjadikan kebosanan menarik perhatian dan minat mengatasi keterbatasan objek dan supaya kita mendapatkan rumpan balik dari mereka apa yang sudah mereka hasilkan bagaimana berpikir kreatifnya dan bagaimana kreativitas mereka dan itu adalah sasaran pembelajaran abad 21 yang paling penting bukan hanya menolong sebuah materi tapi bagaimana memancing mereka berpikir kreatif contoh kalau tidak kita menggunakan media misalnya ini binatang berkaki empat gemung besar dan berkulit tebal khas negeri Mesir suka berendam di sungai Nil kira-kira menekan apa? kudanil kudanil semuanya kudanil? enggak pak coba binatang berkaki empat gemung besar dan berkulit tebal khas negeri Mesir itu ada juga untah baik coba kita lihat itu pak kudanil karena ini berendam di sungai Nil yang benar adalah ini ini kalau akibat tidak ada haji ya maka orang bisa salah nah ini orang pasti menjawab keberadaan yang benar berendam di sungai Nil ini salah kemudian kalau kita menggambarkan kepada sesuatu atau kepada cinta-cinta yang kita sampaikan ketika pesawatnya datang itu gudung menggambarkan kudanil itu pasti meninggal kita tidak mungkin menggambarkan kepada mereka bahwa gudung itu bisa pindah ketika pesawat datang tapi dengan menggunakan media insyaallah bisa ya seperti ini nah kan ya bisa menangkan itu kekuatan dari media mungkin yang menanggalkan media itu ini adalah langkah pembuatannya langkah pembuatannya kemudian siswa memberikan dua lebar kertas juru ini yang saya buat siswa menyiapkan alasnya ini alasnya kemudian nah siswa mengkreasi alat laporan tapi anak-anak saya itu sudah lebih kreatif mereka itu malah memasukkan bahan dari dahulu baru dipasang lenya karena kalau sudah duluan kita lihat ini itu memasang laporannya sulit kurang rapi dan menancap kurang lebih ini sudah siap presentasi ya ini masih dalam proses kemudian saya mempublikasikan itu nah publikasi pertama di media sosial yang saya masukkan ini mendapat komentar 454 lebih dari luar negeri kalau uangnya itu rahsia gak bisa bicara uang selainnya kemudian saya lanjutkan hasilnya remisi berikutnya itu saya mendapatkan 1700 lebih komentar dari luar negeri paling ada dari Indonesia ini bisa dilihat di alamak ini atau tinggal gerti ini Innober National Kredit Dasiswa Abad 21 dan ini sudah saya buat dalam masjid dan menjadi dompa Innober sedang di sedang lolos apa namanya administrasi sedang di ini adalah saya publikasi di website saya jadi anak-anak itu supaya mereka tidak terbatas oleh waktu dan ruang kelas jadi mereka bisa mengambil di website-nya ini ada yang di Facebook di Instagram semua hal ini sosial itu saya masukkan jadi untuk siswa bisa mengambil jangankan sekarang sampai dua pun mereka bisa ini adalah pola cara mereka menghasilkan karya dan cara mengeritiknya nanti ini ditempel ini karya karya pop-up karena saya buat bulat sehingga kurang nampak itu mereka sudah sangat rapi dibandingkan dengan servo jadi dari berbagai informasi dari berbagai sumber informasi dan mereka mengolah informasi kemudian mereka saya mengkomunikasikan dengan gaya yang luar biasa dan sangat kreatif untuk berkursus sehingga saya tidak berhenti di situ saya mempublikasikan itu buku-buku kecil ini yang mereka hasilkan saya publikasikan di karya di Yusef Prioritas Nasional ada juga empat kali keluar ini di regorna satu kali dipublikasikan karya mereka sebenarnya mereka itu menghargai karya mereka itu kalau beli lah yang sekedar gandung-gandung itu sudah dibuat saya gandung di bimbing di mati dan di semuanya sehingga kelas saya itu benar dengan kotak-kotak itu dan saya tidak berhenti sampai di nasional bahkan saya masukkan ke jurnal internasional luar biasa ini ada dari warung kopi ini dari karya kopi ini ada dari apa namanya sos head ini dari amerikan saya pembiksa ini membacanya saja harus bayar serah 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 ini masih karya-karya apa namanya itu simulasi biografi yang saya buat dan dipublikasikan ini website yang saya publikasikan mereka sudah apa namanya bermain dengan kreasi-iterasi yang memutus mereka kreatif ini dia bapak ibu mohon maaf tolong di tarik di bawah ini dia pastinya yang sudah saya publikasikan ada led 461 ada led 11 saya gak tahu siapa yang ke bawah lagi kita lihat ke bawah ini ada 3430 ke bawah lagi lagi atau bacanya apa kecuali kalau di laptop saya karena saya memasang aplikasi halaman terjumah halaman jadi biarpun mereka bahasa korea yang tulisan yang belum jadi saya bisa baca di komentar ada 1751 dan ini dan ini semua dan saya sendiri kadang ada dari China dari Amerika, dari Spanyol dan bahkan saya sendiri gak tahu bacanya apa kecuali kalau di laptop saya karena saya memasang aplikasi halaman jadi biarpun mereka menghasilkan Korea yang tulisan yang belum jadi saya bisa baca kita pasang aplikasi Google Translate ini gak ada, kalau gak ada gak bisa baca coba ke bawahnya lagi ini surprise semua dan akhirnya saya mengumpulkan setiap hari pembelajaran setiap seminggu itu semua saya publikasikan sehingga saya sudah menghasilkan 120 media pembelajaran di Odu maaf-maaf Bapak-bapak menanyakan berapa penghasilan saya pernah menghasilkan kemudian siswa kita akan menilai menilai siswa itu dimiliki adalah proses dan produk terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wib, setelah hari Kami berhasil dari Medan Sumatera Utara Hari ini setelah kami ingin sejak Senin Asmara Bibtec Literasi Fasilitator Regional Sumatera Luar biasa, seru, berserta, bersemangat Dan akhirnya saya rasa bangga, saya ikut bagian Untuk memanjikan literasi di negeri ini Kita akan wawancarai mengenai pencurian Dari fasilitator di Regona Sumatera Ini adalah teman-teman orang curi yang dari Aceh Dan dari Aceh, dan dari Aceh Yang jelit-jelit di literasi di negeri ini Oke, baik, saya ketulah dipercayakan kali ini Untuk menjadi Dewan Juri Salah satu Dewan Juri Bibtec Literasi diinginkan Regional Sumatera Yang mana dalam hal penentukan nilai? Nah, penilaian tidak hanya dilakukan pada tes akhir Pada saat mengeluarkan teaching Tetapi mereka saat masuk juga ada tes awal Kemudian pada saat sesi-sesi Materi literasi juga selalu di tes Dan peserta penuh dengan ujian udian Karena banyak materi yang penuh dinilai Sehingga nanti ke depan Kita akan melahirkan instruktur literasi dari regional Yang berkualitas, berkompetensi Dan memiliki dedikasi tinggi Terima kasih Terima kasih Semoga sukses ya buat semuanya Sekarang kita akan wawancarai salah satu sugerita Dari Bangka Beritung Yaitu Ibu Elisabeth Kita menerima kesan-kesannya Yang pertama saya Elisabeth Muliana Dari Bangka Beritung Terima kasih 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 Terima kasih